Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ngisrenan Bupati Cirebon, serta Wakil Bupati Indra Mayu, sesamangsa jabatan 2018-2024 di Aulo Barat, Gerong Sate, Kota Bandung, Poyasa Lasa Sore. Eta Gubernur Anu dilandi MLT, meharap Bupati, serta DPD Cirebon, seganjang nangesian jabatan ke Wakil Bupati. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ngisrenan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, serta Wakil Bupati Indra Mayu, Taufik Hidayat, sesamangsa jabatan 2018-2024 di Gedong Sate, Kota Bandung, Poyasa Lasa Sore. Imron Rosyadi, ngaganti Sunjaya Purwadi Sastra, anu dierenken kalawan tidak hormat alatan kejirat dina kasus korupsi. Ari Taufik Hidayat, ngaping supendi anu naik jadi Bupati Indra Mayu, ngaganti Bupati Samemena, anu sofanah anu ngundur kendiri. Gubernur miharap Bupati Jeng DPRD Cirebon, seganjang nangesi jabatan Wakil Bupati Anumasih Kosong, kawas jabatan Wakil Bupati Tasik Malaya. Liantik itu Gubernur miharap kasus korupsi di Cirebon, Mualtepika, karanda pandai. Tugas ke Bupati Cirebon yang kedua adalah secepatnya mengusung salon wakil bupati, karena dikerjakan sendiri banyak kendala, kedinasan yang luar biasa. Ini berlaku juga untuk Kabupaten Tasik Malaya, yang perhari ini perlu mengajukan usulan-usulan calon wakil bupati. Saya kira lewat media bisa juga di cek. Arie Piken, Kabupaten Cirebon, Gubernur Kermemejena memenah dei objek wisata pantai Baro Gebang, sarta wisata religi Sunan Gunung Jati. Gubernur miharap Bupati Cirebon nitenan pangangunan dua objek wisata. Arie Dindramayu, masih ayah dua pagawaian anukudu di Beberesku Bupati, sarta wakil Bupatina, nyeta pangangunan alun-alun jati barang, sarta memenah pantai Karangsong. Budi Hartati, Bandung TV